Ratusan warga Kampung Garuntang menggelar aksi damai di kantor ATR BPN Pasaman Barat pada Senin pagi. Warga menuntut agar BPN ATR bersikap netra dan tidak berpihak. Mereka juga meminta agar oknum ATR BPN yang masuk ke kampung mereka tanpa surat tugas agar ditindak tegas. Warga meminta agar tuntutan mereka bisa dipenuhi. Usai berorasi, Kepala Kantor ATR BPN Pasaman Barat menemui warga dan mereka berdiskusi serta tanya jawab terkait tuntutan mereka. Warga juga menyerahkan berkas kepada ATR BPN agar persoalan mereka bisa diselesaikan. Warga juga meminta agar tidak ada intimidasi dan intervensi kepada mereka, serta tidak melakukan pengukuran tanah sebelum ada keputusan dari pengadilan yang telah inkrah. Aksi warga ini dilakukan setelah adanya peristiwa datangnya oknum BPN ke Tanah Ulayat tanpa memperlihatkan surat tugas. Karena itu Tanah Ulayat kami, ada suratnya. Yang orang yang merasa berkepemilikan itu diajukan ke BPN sertifikatnya. Dia cuma beli surat, bukan tanah. Jadi kami tidak mau, kami lahan kami diatik surat orang itu ditaruh di atas tanah kami. Ya oknum BPN yang kami sebut tadi itu dia bersigeras untuk pengukuran sama orang yang punya surat. Dibilangnya itu penentuan batas alam, pengukuran lahan. Padahal itu tanah ulayat kami sejak lama. Menurut Kepala Kantor Pertanahan Pasaman Barat, mereka menerima dan memperhatikan aspirasi yang disampaikan warga. Mereka juga berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan ini setuntas mungkin. Aspirasi masyarakat kita terlibat, kita respon, dan kita pun berkomitmen nanti akan menyelesaikannya setuntas mungkin. Bisa nanti kita berkomitmen dengan pihak PEMRA, karena itu tim penyelesaikan kita membeli di Kabupaten, karena itu. Supaya jelas titik terangnya, dan saya sendiri sebuah Kepala Kantor, tidak mau ini berdolong, dan jelas, dan kita pun tidak ingin kuncinya masyarakat kita mau terjelami, saya juga tidak mau, dan saya juga tidak mau adanya pilih kasih-pilih kasih penyelesaian. Usai menyampaikan orasi dan berdiskusi dengan Kepala Kantor Pertanahan Pasaman Barat, warga pun membebarkan diri dengan aman dan tertib. Salvatul Ulu melaporkan dari Pasaman Barat.